Hai jangan disisain enggak boleh disisain saya olesin bagian atas telinga pipi jidatnya saya olesin nih Oyen datang nih Oyen sini Yen ayah bawa makanan nih Yen mantul mantap betul setiap hari berada di sini merapikan sampah-sampahnya jadi luar biasa memang kalau saya punya rumah yang mencukupi atau punya shelter ya udah saya bawa enggak pakai lama ini sobat nggak mungkin enggak saya bawa ini jelas saya bawa bisa dijauhi nama yang putih itu matang buang sampah udah banyak sampah ini juga nih pasir batuknya mereka ini pasir banyak saya mau buang ke tempat sampah ya juga barangkali bisa ketemu Oyen yang pas waktu itu saya beri makan ya setiap hari ya ke tempat sampah sebenarnya kita memang kadang-kadang pas lagi ketemu kucing ya kita ketemu kalau lagi nggak ketemu yang memang di tempat sampah memang nggak ada kucing tapi mudah-mudahan hari ini kita bisa ketemu yang enggak Oyen atau kucing yang pernah kita lihat lagi makan tipus itu karena kucing-kucing liar itu sering banget di tempat sampah yang biasa saya buang sampah di jalan ini saya ketemu Kiki ya sahabat ini tempat buang sampah yang biasa saya membuang sampah jadi ini kondisinya tempat sampah yang biasa saya membuang sampah ya sahabat tapi di sana di meja tempat Bapak petugas kebersihannya ada seekor kucing yang kayaknya sih kemarin itu pas kita ketemu lagi makan tikus saat sore Pak ini ada pus yang pas waktu itu kita jumpa lagi makan tikus ini tempat yang pas lagi tempatnya kita ketemu saja tempatnya kita ketemu saja sini kucing ini kucing di sini kucing ini biasanya kucingnya kakak atau piki pak? kakak, biasanya kucingnya kuning tembun di kesa coba lihat ini hidungmu hidungnya hitam minumnya jangan lupa minumnya kucing kok makan tikus kadang-kadang suka ingat kucing yang ada di rumah yang kita sayang yang kita pelihara dengan baik yang kita rawat ketika melihat kucing-kucing seperti ini perasaan kita udah langsung kucing biasanya si oyen kesini biasanya oyen habisin ya pus jangan disisain nggak boleh disisain nah minum mantul mantap betul saya yakin sekali ketika saya mau buang sampah ke tempat ini pasti ada kucing entah itu si putih ini apa si oyen tapi ini oyen tidak saya lihat kemana dia atau saya tunggu ya sebentar lagi mudah-mudahan oyen datang kesini ini ini habis ini saya mau olesin mukanya dengan minyak tawon kebetulan saya memang bawa minyak tawon ya di tas nanti saya olesin bagian atas telinga pipi jidatnya ini saya olesin lapar sekali dia tiap hari buang pasir pupnya putih pupnya oyen pupnya kiki tiap hari karena tiap hari pup tiap hari pipis ya jadi kita harus ganti terus dan sampah-sampah yang lain kayak sampah-sampah sayur sampah-sampah apa aja daripada numpuk ya kita buang kesini setiap hari ya tentulah namanya tempat sampah ya kan pasti ada kucing enggak satu ya dua cuma kalau di tempat sampah ini yang biasa saya buang sampah itu enggak pernah saya menjumpai banyak kucing ya jarang sekali palingnya dua ini sama oyen itu pun kadang-kadang oyen pas apa ada disini ya kita kasih makan tapi kalau enggak ada ya paling kita tinggalin lah saya yakin mereka datang entah itu apa tapi yang jelas jarang sekali banyak kucing disini ini sahabat tahu sendiri nih tempat sampah disini nih ini memang sebentar saja bersih nih nanti dibawa oleh petugas dinas kebersihan ya ini bapak-bapak yang setiap hari berada disini merapikan sampah-sampahnya jadi luar biasa memang tempat sampah tapi saya katakan sekali lagi bahwa tempat sampah yang biasa saya datangi ini jarang banget jarang sekali ya ada banyak kucing ya paling yang sering saya jumpai ya ini ee si putih sama si oyen ini kalau saya punya rumah yang mencukupi atau punya shelter ya udah saya bawa enggak pakai lama ini sahabat enggak mungkin enggak saya bawa ini jelas saya bawa karena keterbatasan tempat saya ya sahabat saya mohon maaf ketika sahabat meminta saya untuk bawa pulang aja mas atau apa saya belum siap untuk membawa mereka karena sahabat tahu sendiri rumah saya kecil ada oyen ada putih ada kipi yang kondisi mereka memang sedang tidak baik-baik saja dan enggak mungkin meskipun oyen sama putih sedang tidak sakit pun saya enggak mungkin membawa kucing ini sahabat paling kepedulian kita terhadap kucing-kucing seperti ini ya pastinya kita kasih makan ini oyen datang nih oyen sini yen ayah bawa makanan nih yen ini yen sini yen ini yen ini 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 kisah di jauhin nama oyeng putih ini 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 kita udah pulang ini ini rumah saya ini rumah saya eh pas banget terasnya ini motor assalamualaikum itu putih pindah tempat tidur pindah tempat tidur pindah tempat tidur oyen mana oyen oyen di kardus ngumpet kalau lihat sepet langsung ngumpet oyen halo oyen sembuh ya sehat ya oke yang di rekomendasi sahabat saya suruh beli apa ini RC 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 apa ini recovery ya recovery ini udah beli tadi buat nyepet oyen sama putih terima kasih